Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang kenal bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Hidup ini diwarnai oleh janji-janji. Dimana pemenuhan akan janji-janji itu akan memunculkan rasa percaya. Janji yang selalu ditepati akan semakin memperkuat ikatan kepercayaan itu. Hidup ini diwarnai dengan janji-janji. Sebagaimana sebuah keluarga untuk membina awalnya, dasar dari pembinaan awal keluarga adalah janji perkawinan. Dimana kedua belah pihak dari latar belakang yang berbeda mengungkapkan janji perkawinannya. Berjanji untuk setia sampai akhir hayat. Dan juga tentunya ada ikatan perjanjian tersendiri antara pemilik kerja dan juga pekerja. Ada ikatan perjanjian yang menumbulkan saling rasa percaya antara pemilik kerja dan pekerja. Pemilik kerja berjanji akan menyejahterakan dan tentunya pekerja juga berjanji akan tetap setia dan rajin bekerja. Ketika janji masing-masing kedua belah pihak itu terjadi, maka ikatan kepercayaan pun akan semakin muncul. Pekerja akan naik jabatan dan kemudian akan menerima reward akan apa yang telah dilakukannya. Seorang anak juga terhadap janji dari bapak ibunya. Semakin percaya bahwa bapak ibunya mengasihi dia. Sebab selama ini dia telah sesuai dengan janjinya menjadi anak yang baik, rajin belajar, tekun, dan macam-macam. Dan kemudian diberi hadiah. Dan tepatlah itu menjadi sebuah nilai tersendiri, pentingnya sebuah perjanjian. Juga di dalam hidup bermasyarakat, ada janji-janji dari para politikus yang akan menjadi pemimpin rakyat. Ada janji-janji kampanye mereka. Namun mereka akan menjadi pemimpin yang terpercaya apabila janji-janji kampanyenya itu terpenuhi. Namun runtuhlah rasa kepercayaan apabila janji-janji itu hanyalah tinggal janji. Janji hanya tinggal janji. Dikibuli oleh pemimpin itu ternyata janjinya palsu. Rasa percaya menjadi sirna. Nah saudara-saudari yang terkasih. Tuhan adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan, melindungi, dan membimbing, serta membawa kepada keselamatan kekal umatnya. Dari sebab itu dalam pemenuhan janjinya, dia melakukan perjanjian yang baru. Bahwa keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia. yakni kepada dia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memenuhi janji setianya untuk hadir di tengah-tengah manusia. Dan setelah dia menilik begitu banyak orang di bumi ini, akhirnya dia menemukan sosok yang begitu setia, taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada kehendak Allah dan mencintai Allah secara tulus. Maka dia hadir di tengah-tengah manusia dalam rahim seorang perawan bernama Maria. Tuhan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan manusia, menjadi anak manusia yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Demikianlah perjanjian itu, menjadi sebuah ikatan kepercayaan terjadi oleh karena ada kedua belah pihak. Tuhan senantiasa selalu setia kepada janjinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga senantiasa memiliki kesetiaan terhadap janji-janji kita? Bahwa kita akan beriman setia selalu kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, rajin berdoa? Apakah kita juga setia taat kepada kehendak Allah? Selalu juga datang kepada Tuhan di dalam ketika kita berada di dalam penderitaan? Demikianlah Allah yang senantiasa setia juga akan memberi ganjaran ketika kita juga adalah setia. Sebab Tuhan mengatakan, Barang siapa setia dan percaya kepada aku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa mengakui aku, ia akan aku-akui di hadapan Bapakku di surga. Dan sungguh banyak sekali segudang janji Allah di dalam Injil dan tradisi gereja demi keselamatan kita. Termasuk Tuhan juga mengistimewakan Bunda Maria. Di dalam keistimewaannya, janji dari Bunda Maria pun membawa keselamatan. Bagi mereka yang rajin berdoa rosario, Bunda Maria akan membawa janjinya untuk mendoakan kepada Tuhan Putranya. Bagi mereka yang senantiasa rajin berdoa rosario dan setia, maka mereka akan menerima perlindungan yang istimewa. Terbebas dari siksa api neraka, menerima pemulihaan dari Allah, menerima kehidupan kekal, akan ditolong dalam kesulitan-kesulitan hidupnya. Dan akan disayanginya, seperti dia menyayangi Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka, saudara-saudari, di mana kita senantiasa hidup di dalam kesetiaan iman kita, di dalam kesetiaan kita berdoa, dalam berekaristi, maka nyatalah, janji Tuhan yang setia dan tak pernah ingkar janji itu, untuk menyelamatkan kita, akan terjadi pula pada kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.